Salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Bumiayu Brebes akibat terlalu mengalami remblong dimakamkan. Pemakaman siswi sebuah sekolah menegah kejuruan atau SMK diiringi isak tangis keluarga dan kerabatnya. Satu dari 12 orang korban meninggal ialah Isna Edvinca Nurmadita, 17 tahun, merupakan siswi kelas 2 salah satu sekolah menegah kejuruan di Bumiayu Brebes. Hanak dari pasangan Makmurni dan Nurhidayati, warga desa jasi sawit Bumiayu Brebes. Saat jenazah hendak diberangkatkan ke tempat pemakaman, orang tua dan adik korban serta kerabat menangis isteri seakan tak rela melepas kepergian Isna untuk selama-lamanya. Beberapa guru sekolahnya berdatangan untuk menyampaikan Bela Songkawa, namun teman-teman korban tak dapat hadir karena dalam proses menghadapi ujian akhir sekolah atau UAS. Jenazah dibawa ke pemakaman umum desa setempat diiringi puluhan warga dan handai taulan. Paman korban berharap kejadian yang menewaskan keponakannya merupakan kejadian terakhir dan tidak terulang lagi. Kejadian ini karena itu juga tidak merupakan kehendak kami, tapi mungkin waktu takdir dari Allah, mudah-mudahan kami keluar yang ditinggalkan, diberikan ke lapangan, kesabaran. Mudah-mudahan kedepannya kami juga berharap tidak akan terulang lagi hal yang serupa, yang di dalamnya katanya overload lah. Truk itu muatannya kelebihan dan lain sebagainya, remblong. Jadi di sini kedepannya saya berharap untuk yang memegang stakeholder, yang memegang satu keputusan tidak akan terulang lagi. Isna tewas menjadi korban kecelakaan truk tronton maut saat dirinya hendak membeli minuman berbuka puasa menggunakan sepeda motor bersama seorang temannya. Temannya berhasil selama dari maut namun menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Juli Herdiato, Kompas TV, Tegal